Intro Salam, Sudara dikasih di dalam Tuhan, senang sekali bisa menyapa Anda semua. Semoga damai sejahtera Kristus menyertai dimanapun Sudara berada. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung, kumpulan renungan dan refleksi iman Kristen bersama saya, Yusuf Rona. Sudara dikasih di dalam Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam kisah para rasul pasal 11 ayat 19-21, demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirine yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Sudara dikasih di dalam Tuhan, saya yakin kita semua tahu bahwa orang yang percaya kepada Kristus, hidupnya tidak luput dari persoalan dan penderitaan. Bentuk-bentuk penderitaan itu bisa bermacam-macam, ada yang berbentuk ejekan, hinaan, tekanan ekonomi, hingga pemenjaraan serta siksaan fisik yang berujung pada kematian. Namun tidak dipungkiri, masih ada banyak orang Kristen di luar sana memiliki pemahaman keliru tentang imannya. Mereka berpikir menjadi orang Kristen itu, pasti hidupnya senang, makmur, dan bahagia. Tidak heran jika pemikiran keliru tersebut menyebabkan banyak anak-anak Tuhan menjadi kecewa terhadap keadaan, lalu memilih meninggalkan imannya. Sudara, jemaat Kristen mula-mula lahir dan berkembang melalui penderitaan. Penganiayaan terhadap umat Kristen dapat ditelusuri secara historis berdasarkan laporan yang tertulis dalam Alkitab. Di era perjanjian baru saja misalnya, kita menemukan fakta bagaimana penganiayaan yang amat kejam terjadi dalam kehidupan pelayanan Tuhan Yesus. Penganiayaan itu bahkan tidak berhenti sampai di sana. Penganiayaan juga terjadi dalam kehidupan pelayanan para rasul, bahkan sedang dan terus terjadi sampai hari ini. Sudara, dikasih dalam Tuhan, tahukah saudara banyak umat Kristen mula-mula mengalami penganiayaan? Karena mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan. Pengakuan itu nampaknya menjadi alasan bagi saudara sesama Yahudi, serta orang-orang di sekitarnya, untuk membenci serta mengucilkan mereka. Belum lagi tekanan dari pemerintah Romawi yang menganggap orang-orang Kristen sebagai kaum pemberontak. Namun demikian, melalui cerita dalam teks Alkitab yang kita baca hari ini, Kita melihat bahwa, walaupun mereka mendapat tekanan dan aniaya, namun iman dan pengharapan para pengikut Kristus tidak menjadi lemah. Justru sebaliknya, mereka menjadi semakin giat memberitakan Injil, bukan hanya kepada orang-orang Yahudi saja, tapi juga kepada bangsa lain. Perhatikan sekali lagi ayat 19-21. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka, ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani, dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita tahu secara manusia, tidak ada seorang pun yang mengharapkan, apalagi menginginkan penderitaan. Itulah realita kehidupan yang kita jalani. Manusia umumnya lebih memilih kehidupan yang lancar tanpa hambatan. Tidak mudah memang menerima penderitaan dan aniaya dengan lapang dada, apalagi merasa berbahagia karenanya. Namun saudara, jika kita melihat bacaan Alkitab hari ini, kita menjadi semakin mengerti mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Penderitaan itu setidaknya memberi kita dua alasan. Pertama, penderitaan diizinkan Tuhan untuk memurnikan iman serta ketaatan kita kepada Kristus. Firman Tuhan berkata, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Kemudian yang kedua, penderitaan diizinkan Tuhan agar hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tepatlah firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sudah dikasih dalam Tuhan, marilah kita belajar dari iman serta semangat jemaat mula-mula. Walaupun mengalami tekanan serta aniaya, namun mereka tidak meninggalkan iman kepada Kristus. Sebaliknya, dengan teguh mereka giat dan berani memberitakan injil kepada orang lain. Sudara, menjadi pengikut Kristus tidak menjamin kita luput dari penderitaan. Namun orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, ia akan teguh dalam segala keadaan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta menekukan kita. Sampai jumpa dalam berenungan berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.